Halo pemirsa, bertemu lagi dengan kami di kesempatan podcast kali ini, kita akan bahas pertanyaan yang lumayan jadi pertanyaan luar biasa sih, kalau menurut saya sih, karena pasti ini banyak dirasakan sama kita, mungkin di sebagian ada kenalan pasti ada lah, merasakan hal ini. Oke, langsung aja ya Kak, pertanyaannya begini, bagaimana cara menangani anak yang kerasukan, anak atau orang yang kerasukan, nah ini ya saya sendiri sih sering lah melihat beberapa kali hal-hal seperti ini, itu gimana Kak? Ya sebetulnya banyak orang selalu langsung masuk pada pendekatan-pendekatan rohani atau spiritual untuk hal-hal seperti ini, sehingga ketika orang kerasukan yang dicari pertama adalah para ulama atau pendeta lah kalau di Kristen. Padahal sebetulnya dari banyak kasus yang disebut kerasukan itu, sebenarnya kebanyakan itu adalah faktor psikologis si penderita ya, jadi kita karena misalnya anak kita misalnya jerit-jerit sendiri, teriak-teriak sendiri, jangan cepat-cepat kita anggap wah ini udah ada setan yang masuk ini, atau udah kerasukan hal seperti ini. Saya beberapa kali bersama Ibu Gembala itu melayani beberapa orang yang kerasukan, nah pada waktu dia mengalami kerasukan, memang kita kerasukan dalam tanda petik ya, ketika dia mengalami peristiwa seperti itu memang kita tidak bisa langsung memberikan bimbingan ataupun pendekatan secara psikologis atau secara pastoral, katakanlah kalau dalam dunia Kristen itu disebut pendekatan pastoral. Tapi mungkin kita akan mulai dulu dengan doa, dengan ritual-ritual dalam kekristenan lah seperti itu, tapi setelah orang itu tenang, kemudian kita lakukan pendekatan secara pastoral, kita gali lebih dalam suasana hatinya, ternyata sebagian besar orang-orang yang mengalami kerasukan itu sebetulnya lebih kepada mengalami tekanan secara psikologis. Tekanan itu bisa macam-macam, bisa karena situasi rumah tangga, situasi keluarga, atau lingkungan bekerja, ataupun situasi-situasi lain yang membuat dia mengalami tekanan psikis ya, tekanan kejiwaan yang terlalu dalam. Nah itu ada orang yang akhirnya dia harus melampiaskan itu dengan teriak-teriak atau dengan seperti orang kerasukan. Tapi ada juga yang ternyata sengaja, sengaja melakukan itu untuk menarik perhatian. Kenapa? Karena ketika dia seperti kerasukan itu, orang-orang mulai peduli dengan dia, mulai kasihan, mulai ada rasa ibah, sehingga dia menikmati keadaan itu dan akhirnya dia mengulang-ulang peristiwa seperti itu. Misalnya seorang istri ketika dia ingin ngomong sesuatu kepada suaminya, tapi suaminya tidak pernah mendengar atau sulit dimengerti oleh suaminya, maka yang dia lakukan adalah dengan cara seperti itu. Pura-pura kerasukan, ya jadi disini saya katakan pura-pura kerasukan. Pura-pura kerasukan sedemikian rupa sampai akhirnya suami itu menaruh perhatian lebih kepadanya dan mau menemani dia dalam situasi-situasi untuk menenangkan diri. Kebanyakan kasus yang kami temukan adalah seperti itu. Kasus yang benar-benar kerasukan, saya bahkan belum pernah ketemu orang yang betul-betul pure ya, murni dia kerasukan. Dan selalu yang kita temukan itu adalah orang-orang yang mengalami tekanan psikis yang begitu mendalam dan pelariannya itu adalah seperti itu. Dan tadi ada yang dia mengalami hal itu secara tidak disengaja, akhirnya dia kebawa oleh stres itu, akhirnya dia jadi seperti itu, seperti orang gila. Dan ada yang memang disengaja, itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kami pernah dulu melayani ada satu anak yang sudah ikut sampai ke gereja setan. Ketika gereja setan itu lagi heboh-hebohnya di Jakarta, orang ini sudah ikut gereja setan, lalu kemudian keluarga meminta kami untuk melayani. Dan pada waktu kita layani, ternyata bukan karena setan dia menjadi seperti itu, tetapi karena lingkungan keluarga itu sendiri yang membuat dia menjadi kesetanan. Jadi mungkin kalau agak cendaan, kalau setan melihat itu mungkin setan itu merasa, aduh kenapa saya lagi yang dikambing hitamkan. Kira-kira seperti itu. Padahal ternyata sebetulnya itu adalah cara dia untuk menarik perhatian kedua orang tuanya, menarik perhatian saudara-saudaranya. Karena dia merasa tidak pernah diperhatikan. Dia merasa berjuang sendiri, mencari kerja sendiri, pendidikan sendiri, meskipun dibiayai oleh orang tua. Tapi dia merasa bahwa dia tidak, yang dia butuhkan dari orang tua itu bukan cuma duit. Yang dia butuhkan dari orang tua itu adalah perhatian lebih. Termasuk menanyakan bagaimana kesehatannya, apakah kamu sudah punya pacar atau belum, bagaimana perkuliahanmu. Setidaknya bertanya itu pun dia butuh, dan dia tidak pernah dapat itu. Nah ketika kita gali lebih dalam, itulah yang membuat dia lari ke gereja setan. Sehingga ada orang yang bilang ada orang sulit keluar dari gereja setan. Ternyata orang ini bisa keluar. Jadi setelah kita layani, bisa keluar. Dan tidak ada setan yang hadir di dalam dirinya. Tapi hanya kepada pemenuhan kebutuhan psikisnya. Kita dorong orang tuanya untuk memberi perhatian lebih, untuk mengasihi dia, untuk lebih sering berkomunikasi, lebih sering bertanya. Waktu itu belum ada whatsapp ya, masih jaman sms, jaman telpon biasa. Kita ditelepon, sering ditelepon, sering ditanya perkembangannya. Lama-lama dia pulih. Jadi tidak selalu orang yang kelihatan, kesetanan itu betul-betul kerasukan. Mayoritas yang kita jumpai itu selalu masalah psikisnya. Makanya ketika kita ketemu anak-anak, tadi kan yang ditanya bagaimana menangani anak-anak yang kerasukan. Kalau kerasukan beneran, yaudah berdoa lah. Karena di Alkitab kan sudah dibilang, roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Termasuk roh jahat, roh kita lebih kuat. Kita harus percaya bahwa dalam diri kita ini ada kuasa roh yang begitu besar. Yang sangat dahsyat dan sangat besar. Sehingga kita tidak usah takut terhadap kuasa-kuasa jahat. Jangan ketika melihat orang kerasukan lalu kemudian kita lari. Itu menunjukkan bahwa iman kita ini belum terbentuk. Dan tidak harus, tidak wajib untuk memanggil hamba Tuhan dalam pengertian pendeta atau penginjil. Ingat loh doa, di dalam kekristenan itu doa kita tidak selalu disampaikan melalui pendeta, melalui penginjil. Tapi kita itu kan hubungan kita dengan Tuhan itu kan langsung ya. Bukan tidak langsung. Tanpa perantara lah kira-kira begitu ya. Karena tirai pemisah kita dengan Tuhan itu sudah robe ketika Yesus mati. Ketika Yesus mati di kayu salib. Maka hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi hubungan yang sangat intim. Bahkan kita aja kalau berdoa manggil Tuhan itu Bapak. Ya jadi artinya kita sudah harus anggap dia sebagai Bapak. Ya Bapak itu kan kalau kita mau ngomong tidak harus lewat ibu kan. Tidak harus lewat kakak kita, tidak harus lewat adik kita. Kita bisa ngomong langsung namanya juga Bapak dan dia pasti mengerti. Nah itu pertama yang bisa kita lakukan. Nah yang kedua adalah mungkin ini bukan mengatasi orang kerasukan. Tapi sekarang kita mungkin menghindari hal-hal yang sifatnya kerasukan seperti itu. Kalau kita baca di dalam Lukas dan Matius pasal 4 dan Lukas pasal 4. Itu kan Yesus pernah dicobai oleh iblis ya. Nah ketika iblis mencobai Yesus, setiap kali Yesus melawan iblis itu. Maka yang Yesus lakukan adalah dia mengutip ayat-ayat Alkitab. Khususnya dalam kitab ulangan. Jadi Yesus melawan iblis itu dengan mengingatkan kembali apa yang tertulis di dalam kitab suci. Nah saya kira kita punya kitab suci ya. Kitab suci itu kan adalah firman yang berasal dari Tuhan ya. Maka dengan kita rajin tekun membaca firman Tuhan. Sebetulnya kita akan terhindar dari pengaruh-pengaruh si jahat yang seperti itu ya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu banyak ayat-ayat yang memberi kita kekuatan. Yang memberi kita semangat. Yang memberi kita motivasi untuk keluar dari setiap persoalan-persoalan hidup kita. Karena iblis itu kan masuk dari kelemahan kita. Nah ketika kita lemah disitulah kemudian kuasa jahat itu masuk. Jadi untuk menghindari itu maka tekunlah membaca Alkitab. Tekunlah giatlah belajar atau memahami Alkitab. Maka kita akan memiliki kuasa, memiliki kekuatan untuk mengatasi cobaan-cobaan dari iblis itu. Kalau saya ada pengalaman pribadi seperti itu. Jadi waktu pas saya SMA dulu itu ada satu orang kerasukan. Gak ngerti lah saya di kelas mana gitu, kelas pojok. Tetapi yang saya lihat kok nyabar gitu ke yang lain. Jadi saya jadi bingung sendiri gitu. Ini kayak kendular apaan sih? Lantah atau gimana gitu. Cuman kan saya sebagai disitu. Mungkin yang Kristen cuma beberapa orang. Cuman yaudahlah bagaimana gitu. Karena kan yang ngurusin juga bukan yang guru Kristen-nya. Tapi pasti guru yang lain gitu. Yaudah kami cuman yaudahlah. Terserah lah itu mau gimana, gak ngerti. Terus kemudian kan kita mikir waktu masih SMA kan mikir. Ya kalau itunya setannya bukan Kristen gimana? Kalau itu kan gak nyambung gitu. Ya makanya tadi saya bilang itu sebetulnya lebih banyak yang kita lihat itu. Lebih kepada tekanan psikis dibandingkan kerasukan beneran. Dan kita juga perlu evaluasi lagi. Kenapa kerasukan itu paling banyak terjadi di sekolah. Dan kenapa yang dirasuki itu kebanyakan anak-anak yang datang dari keluarga yang bermasalah. Bukan berarti keluarga yang kelihatan baik-baik itu tidak bermasalah ya. Kita jangan langsung bilang itu anak itu tetap kerasukan padahal keluarganya baik-baik saja. Belum tentu. Seperti yang saya sampaikan yang saya bilang tadi kan. Ada keluarga kelihatan baik-baik saja. Rajin ke gereja, rajin berdoa. Tapi anaknya tiba-tiba disebut kerasukan atau malahan ikut gereja setan itu. Setelah kita gali lebih dalam ternyata ada yang miss. Ada yang hilang dalam perhatian keluarga itu. Oke ke pertanyaan selanjutnya. Shalom Pak. Orang Kristen boleh gak pake jilbab. Misalnya kayak orang-orang daerah yang ada peraturan syariat begitu. Kalau dari saya juga bisa jawab bisa. Tapi kan beda ininya kalau dari saya pribadi. Silahkan Pak. Kalau saya sih lebih melihat pakaian itu lebih kepada budaya ya tradisi ya. Orang-orang Kristen di Arab ya jilbaban semua pake pakaian-pakaian kayak orang-orang Arab lah yang namanya orang Kristen di Arab. Nah orang Kristen di daerah Batak misalnya ya dia berpakaian seperti orang Batak. Orang Kristen di orang Kristen di Papua ya dia berpakaian seperti orang Papua. Dari segi pakaian kita bisa mengikuti kita bukan bisa kita justru harus mengikuti norma aturan yang berlaku di mana kita tinggal. Nah bagaimana dengan misalnya kalau ada daerah yang mewajibkan jilbab misalnya. Meskipun sekarang yang diwajibkan itu biasanya adalah yang apa yang perempuan yang beragama muslim ya. Di daerah-daerah meskipun ada perda-perda syariat. Tetapi ada beberapa sekolah atau beberapa lembaga atau mungkin instansi yang mewajibkan karyawan atau siswa perempuannya untuk pake itu. Lalu kemudian ada kekhawatiran di kalangan orang Kristen yang menganggap nanti kalau dia pake jilbab imannya luntur. Atau misalnya dia sudah mengkhianati Yesus. Tidak. Kita tidak pernah mengkhianati Yesus hanya karena ganti baju. Atau hanya karena berpakaian dengan cara yang berbeda. Enggak. Sikap kita menghormati hukum, menghormati aturan, menghormati norma yang berlaku dalam masyarakat. Justru itu adalah cara kita menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Dan kita tidak akan mengalami perubahan iman hanya karena kita pake atau berubah pake baju yang sesuai dengan agama lain. Tidak harus agama Islam ya. Dengan agama yang lain pun misalnya ketika kita tinggal di Bali kita berpakaian seperti orang-orang Hindu kenapa tidak. Atau kita ke daerah mana kita berpakaian seperti orang Tionghoa kan itu tidak otomatis kita menjadi Konghucu atau sebagainya. Dan yang uniknya lagi adalah orang-orang Kristen itu umumnya kalau membuat drama Natal Maria itu selalu digambarkan pake jilbab. Sering ya, sering kali Maria itu digambarkan pake jilbab. Jadi sebetulnya bagi orang Kristen tidak ada masalah kalau misalnya dia mau menggunakan jilbab atau menggunakan hijab lah kalau dalam tradisi saudara-saudara kita yang muslim. Selama itu tidak mengubah imannya, tidak mengubah keyakinannya ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia berpikir dengan pake jilbab dia berubah agama, nah itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah bukan jilbabnya, yang jadi masalah adalah hatinya. Masa hati bisa berubah hanya karena pakaian. Tidak seperti itu yang seharusnya terjadi. Jadi tidak ada larangan misalnya bagi orang Kristen untuk mengenakan pakaian jilbab misalnya atau pakaian-pakaian tidak harus jilbab lah, pakaian-pakaian yang lain. Tapi kalau misalnya ada aturan di sebuah tempat misalkan, karena saya pernah ikut juga dalam seminar, justru orang Kristen pake jilbab itu dianggap melecehkan atau dianggap menghina agama lain khususnya Islam ya. Ada, saya pernah hadir dalam sebuah seminar dan itu yang disampaikan. Nah kalau kita masuk dalam aturan seperti itu ya janganlah pake jilbab, karena itu namanya kita melecehkan atau menghina agama lain. Jadi kembali kepada aturan norma yang berlaku di daerah dimana kita tinggal dan dimana kita bertumbuh. Saya baru berbagi pengalaman sedikit. Waktu saya SMA juga, dulu itu SMA kami kan pake hari Jumat khususnya pake baju koko. Nah jadi saya, kan kebetulan yang Kristen itu hanya beberapa yang saya tau gitu. Saya sebagai Kristen, saya gak ada masalah pake koko. Karena saya pikir, saya pake kok gak ada masalah kok. Justru malah kita sih sama-sama temen, teman-teman aja gak ada masalah gitu. Cuman terkadang pas sudah kita tau, dikasih tau, oh jangan kayak gini, kayak gini. Oh yaudah, kalau udah mulai ada yang kurang seneng, oh yaudah kita akhirnya ngalah aja lagi gitu. Karena kan memang waktu awal peraturannya tuh gak jelas kita harus pake baju seperti apa. Karena semuanya kan bisa meratakan, oke kita ikut. Tapi kalau udah ada yang komplain, yaudah kita ikut aja. Gak usah ribusiin. Kalau kita lah, apapun kostum kita, yang penting hatinya aja kemana. Gitu sih kalau saya. Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Shalom kak, apakah ada pernyataan di Alkitab, kalau kita dalam memilih pasangan hidup, wajib lihat bibit bobot yang di luar seiman? Saya bingung juga nih. Lihat bobot bibit tapi di luar seiman. Di luar dari seiman. Maksudnya, mungkin maksudnya selain ukurannya, selain iman. Oh, selain iman mungkin. Di luar iman ya. Berarti bukan berarti cari pasangan yang beda iman. Bukan itu maksudnya. Nah, pertimbangan bibit, bebet, bobot. Itu kan sebetulnya pertimbangan yang sudah lama ya kita jadikan acuan di Indonesia khususnya ya. Itu sudah jadi warisan dari leluhur kita lah ketika kita memilih pasangan ya pertimbangkan itu. Menurut saya sih di dalam Alkitab tidak ada anjuran seperti itu. Kenapa? Karena di dalam Alkitab juga anjuran untuk berpacaran itu enggak ada. Nah, kan pemilihan bibit, bobot, bebet itu kan di masa pacaran. Kalau di dalam Alkitab kan pasangan itu dicari oleh orang tua malahan ya. Jadi, kayak Ishak itu dicariin istri oleh Abraham dengan mengutus asisten rumah tangganya. Pergi ke Laban dan kemudian mencarikan pasangan. Itu kalau di dalam Alkitab. Tapi lagi-lagi balik ke budaya. Karena budaya Israel pada zaman itu ya seperti itu. Nah, budaya itu kan berkembang. Ketika orang semakin maju, semakin bebas untuk memilih. Maka kembali kepada cara kita untuk menentukan pasangan kita yang seperti apa. Jadi, kalau kita mau menggunakan pertimbangan bibit, bebet, bobot ya silahkan saja. Asalkan jangan misalkan pertimbangannya lebih kepada pertimbangan-pertimbangan yang tidak masuk akal ya. Artinya, karena mau cari bibit unggul, lalu kemudian mulai menerapkan aturan-aturan atau standarnya ketinggian. Sementara kita sendiri enggak mampu mengimbangi standar itu ya. Itu sama saja dengan kita akhirnya hanya bisa bermimpi. Tidak akan pernah ketemu pasangan yang tepat. Oke, terima kasih Kak penjelasannya. Pemirsa, episode kali ini cukup sampai sini saja. Silahkan komen, kasih pertanyaan. Jangan lupa follow Instagram tayo.podcast. Ada Instagram Pak Pendeta juga, Oktavret. Instagram saya, Agus Yahaan. Atau Instagram diaspora populas. Semua bisa di follow. Dan juga di komen di situ. Kasih pertanyaan. Kita bahas di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.